Halo semuanya, jumpa lagi di channel Fakifab, channel membahas informasi otomotif. Dan di sebelah saya bersama ada Asunyu Tereos R-Manual 2023. Dan di video ini akan kami ulas secara detail mengenai perbedaan Tereos tipe R dengan Tereos tipe X, tipe paling bawahnya. Hal yang menarik, karena tipe paling bawah ini tipe X dengan harga Rp238 juta. Sementara di tipe R ini harganya Rp272 juta. Dan tipe tertingginya, tipe flagshipnya Tereos paling tinggi yaitu tipe R Custom dengan harga Rp305 juta. Dan Tereos tipe R ini menjadi posisinya di tengah-tengah. Tapi hal yang menariknya, tipe tengah ini, tipe Tereos R ini menjadi tipe paling laris, paling banyak diminati sama konsumen pengguna dari Tereos ini. Hal yang menarik di Tereos ini dengan harga Rp272 juta. Tidak sampai harga Rp300 juta, tapi dengan fitur kelengkapan yang hampir mirip sama dengan Tereos tipe tertingginya, dengan harga Rp305 juta. Oke, dari segi harga perbedaan dengan tipe X, walaupun harga lebih mahal Rp33 juta ini, tapi yang menariknya Tereos tipe R menjadi pilihan yang worth it. Pilihan yang banyak diminati, jadi untuk varian Tereos yang paling banyak terjual dan paling banyak laku adalah tipe ini, tipe R-nya ya teman-teman. Karena ini jatuhnya dari tipe paling bawah ke tipe paling atas di tengah-tengah posisinya. Harganya Rp272 juta, dan tipe tertingginya harganya Rp305 juta, sementara tipe paling bawahnya harganya Rp238 juta. Jadi, untuk harga tidak terlalu tinggi, tidak sampai Rp300 juta, tapi fiturnya ini sama seperti yang Tereos R Custom, yang harganya Rp300 jutaan. Sehingga mobil varian tipe R ini menjadi varian terlaris. Hal yang menarik di Tereos R standar ini. Oke, tanpa lama lagi, yuk kita mulai. Kita bongkar detail-detail yang ada di Tereos tipe R dan tipe X ya. Ini dia perbedaan dasu New Tereos R dengan dasu New Tereos X ya. Ini tipe R, tipe di atasnya tipe X. Perbedaannya, pertama di bagian depan, di bagian grill. Untuk bagian grillnya, tipe R di sini sudah dengan balutan hitam di sini ya. Hitamnya glossy dan ada list warna krum terlihat di sini untuk di tipe R. Sedangkan di tipe X seperti ini. Selanjutnya, perbedaannya di bagian headlamp. Untuk headlamp, lampu utamanya sama-sama sudah full LED, baik lampu tipe X dan tipe R. Ini terlihat, lampu untuk jarak jauh dan lampu jarak dekatnya di sini. Dan sudah ada list DRL-nya yang LED. Sementara di bagian lampu sand-nya, menggunakan halogen. Bedanya, untuk tipe X belum motifnya smoke. Ini tipe R, tipe R sudah smoke. Jadi, terlihat warnanya di sini ada seperti hitam. Mikanya warna hitam ya, ini. Ini mikanya warna hitam, di sini terlihat. Untuk tipe X belum warna hitam, belum model smoke. Artinya yang standar, warnanya mikanya putih atau bening. Ini motif smoke-nya, ini lebih warna hitam ya, teman-teman ya. Untuk tipe R. Sementara yang di tipe X-nya, belum smoke, belum warna hitam. Masih mikanya yang standar, yang seperti ini. Lanjut, perbedaannya di bagian fog lamp, atau lampu kabut. Buat tipe R, sudah ada lampu kabut, halogen warnanya kuning. Di tipe X, belum ada lampu kabutnya. Ya, di sini ya, masih dummy. Yang seperti ini. Selanjutnya, di bagian illumination lamp. Ini LED, vertikal dari atas ke bawah. Hanya ada di varian tipe R ke atas. R standar, R custom, dan R ADS ya. Seperti ini. Ya, ini lampunya namanya illumination. Lampu illumination LED. Jadi, ketika kunci kontak on, ini ikut menyala juga. Ya, di varian tipe X, belum ada. Ya, varian X seperti ini. Selanjutnya, di motif bempernya. Ini bemper dari tipe R, perpaduan. Ada warnanya silvernya gunmetal, yang lebih gelap. Sebelumnya, warna silvernya silver yang cerah ya. Ini warnanya gunmetal. Dan balutan warna hitam doff. Yang ini, ini tipe R. Sementara yang tipe X seperti ini. Untuk amanan, di tipe R, bagian depan sudah ada sensor parkir depan. Ya, ada dua. Kanan. Dan sisi kiri. Ini, ini sisi kirinya sensor parkir depannya. Di tipe R. Sementara di tipe X belum ada. Tipe X seperti ini. Ini bagian depan dasu New T2S yang tipe R ya. Untuk perbedaan tipe R dan tipe X. Untuk tipe R, harganya memang lebih mahal sekitar 33 juta rupiah. Tapi, dari penambahan harga 33 juta rupiah tersebut, teman-teman dapat upgrade banyak sekali fitur yang ditambah. Dan untuk tipe R, lampu utamanya, headlampnya sudah dilengkapi dengan fitur auto on. Jadi, ketika melalui jalan yang gelap, atau di malam hari, atau lewat jalan terowongan, secara otomatis akan menyala pada saat posisi saklar auto ya. Jadi, menyala otomatis. Dan akan padam, mati kembali ketika melalui jalan yang terang. Ini hanya ada di varian tipe R ke atas. R standar, R ADS, dan R custom. Sementara di tipe X belum ada. Baik tipe X standar dan X ADS-nya juga belum ada. Dari samping, dimensi mobil ini memiliki panjang yang sama ya. Dimensi yang sama. Baik tipe R dan tipe X. Tipe R memiliki panjang kelusuran 4.455 mm. Lebar, 1.695 mm. Dan tinggi keseluruhannya, 1.705 mm. Tinggi dari tanah atau ground clear-nya sebesar 220 mm. Perbedaan selanjutnya ada di sisi ban. Ukuran bannya ya. Ini untuk tipe R, seperti ini. Untuk bannya ukuran tipe R. Untuk tipe R menggunakan ban ukuran 215 x 60 R17. Menggunakan velg alloy. Ring 17. Ringnya 17. Dan motifnya gunmetal semua. Berbeda di varian yang R yang sebelum facelift. Itu warnanya tuton. Warna hitam dan chrome. Sekarang untuk yang facelift ini warna tuton yang hitam dan chrome itu hanya ada di varian tipe R custom-nya. Dan ini untuk tipe R standar dan R ADS. Warna velg-nya gunmetal seperti ini. Ban yang menggunakan Dunlop NSF. Ada juga yang menggunakan Bridgestone. Suspensi depannya. Magpastor Strat dengan perkeong dan stabilizer. Sementara rem depan cakran berventilasi lengkap dengan ABS dan EBD. Dan bagian atasnya sudah ada over fender warnanya hitam. Berbeda untuk varian tipe X. Tipe X menggunakan ukuran ban 215 x 65 R16. Menggunakan velg-nya alloy tapi ring 16. Dan warnanya full warna silver cerah. Yang seperti ini. Ban belakang sama. Ukurannya dengan ukuran tipe R ya. Tipe R ini 215 x 60 R17. Velg-nya alloy dengan warna gunmetal. Untuk rem belakang tromol, ABS dan EBD. Suspensi belakangnya menggunakan Five Link Rigid Axle dengan perkeong dan stabilizer. Sementara untuk tipe X-nya menggunakan ukuran ban 215 x 65 R16. Velg-nya ring 16, warnanya alloy. Velg-nya ring 16, alloy. Dan warnanya silver cerah. Yang seperti ini. Subvensi belakang dan rem belakangnya juga sama dengan tipe R. Selanjutnya bagian samping. Ubahannya ada di bagian spion. Bagian spion di tipe R yang ini ya sudah elektrik dan retractable lipat otomatis. Walaupun lipat otomatisnya belum auto. Tapi ini sudah retractable lipat otomatis. Dan sudah dibalut dengan lampu sen yang LED. Dan warna spionnya senada dengan warna bodinya. Ini tipe R. Sementara di tipe X menggunakan spion yang ukurannya sama tapi belum elektrik. Menggunakan spion ukuran yang sama tapi belum lipat otomatis. Hanya elektriknya saja. Pengaturan kacanya saja yang elektrik. Ya perbedaannya di situ ya. Lanjut lagi. Di bagian samping. Satvisernya sama-sama sudah ada. Baik tipe R dan tipe X ya. Talang airnya sudah ada sampai ke pilar C baris ketiga ini. Tapi terlihat di bagian atapnya. Tipe R sudah ada roof railnya. Ini dia roof rail. Dan ini roof railnya asli. Bukan roof rail yang dummy atau hiasan ya. Tapi ini bisa dipakai, diaplikasikan. Untuk menahan beban barang-barang juga. Sudah siap. Tinggal ditambah dengan roof racknya saja. Racknya saja ya. Dan sementara di tipe X belum ada roof railnya yang seperti ini. Dia polos. Seperti ini. Oke tadi kita sudah bahas mengenai perbedaan dari teros tipe X dan tipe R ya. Sekarang kita programnya. Untuk program pembelian cash dan kredit. Teman-teman bisa dapat promo khusus di bulan ini ya. Mulai dari diskon ekstra, diskon tertinggi, diskon besar. Untuk pembelian cash dapat free asuransi selama satu tahun. Dari Garda Oto. Termasuk ya tentunya dari Astra Group. Lalu untuk pembelian cash juga dapat free e-money uang belanja. Buat pembelian kredit dapat potongan harga khusus, diskon khusus, subsidi DP, dan free asuransi. Dan free biaya admin. Sehingga DP-nya bisa ditekan lebih ringan. DP mulai dari 10%. Untuk angsuran bisa pilih. Angsuran mulai tipe terendahnya dari 4 jutaan. Oke. Untuk teman-teman yang mau tight-in untuk bertambah mobil lama teman-teman ke mobil TRS baru ini bisa. Kita bekerjasama dengan Astra Mobil 88 untuk pembelian, untuk penjualan mobil lama teman-teman. Tentunya dengan harga yang terbaik. Dengan harga yang spesial program dari DASU ini. Buat teman-teman yang pembelian secara kredit dengan skema sariah bisa juga. Kita bekerjasama dengan leasing sariah. Jadi teman-teman tetap aman. Selanjutnya perbedaan ada di bagian buka akses tutup pintunya ya. Dari sini. Untuk tipe R sudah menggunakan keyless entry. Ini sudah ada fingernya. Tombolnya di sini ya. Tombol keyless entry-nya. Sementara di varian tipe X menggunakan remote. Belum keyless entry. Handle pintu baris kedua. Tarik seperti ini. Dan di bagian pinggir jendelanya sama-sama sudah ada chrome window-nya di sini. Sampai ke pilar C. Baris ketiga. Lanjut di bagian belakang. Perbedaan di bagian belakang tampilannya seperti ini. Ini tampilan dari terios tipe R. Pertama di bagian lampu belakang. Lampu belakang tipe R ini sudah LED lampu belakangnya. Yang belum LED hanya di lampu sen dan lampu mundur. Sama yang seperti tipe X juga. Nah tapi tipe R sudah ada penambahan. Lampu di bagian backdoor-nya. Lampu di bagian bagasi ini ikut menyala. Tidak dummy. Berbeda di varian tipe X. Ini lampunya hanya dummy. Tidak menyala di tipe X. Ini dia. Tipe X yang seperti ini. Lalu lanjut di bagian garnish-nya. Di tipe R ada penambahan garnish. Garnish. Cover garnish. Yang warnanya hitam. Yang ini. Ini warna hitamnya. Cover garnish. Di tipe X belum ada. Belum ada yang seperti ini. Kaca belakang sama. Belum ada defogger. Lengkap dengan wiper belakang. Sama juga di tipe X juga sama. Lalu spoiler. Spoiler bagian belakang. Di tipe X sudah ada spoilernya. Nah tapi di tipe R sudah ada lampu high mount stop lampnya. Lampu stopnya di sini ya. Lampu rem. Sementara di tipe X belum ada. Bagian atap. Di sini bagian belakang sudah ada. Antena model suck fin. Seperti ini. Tipe R dan tipe X sama-sama suck fin antena juga. Perbedaan selanjutnya ada di bagian bumper. Ya motif bumpernya. Untuk tipe X dan tipe R ya. Ini tipe X. Ini tipe R ya. Ini tipe R seperti ini. Ya. Dengan balutan warna hitam dan warna gun metal. Untuk keamanan ada dua buah. Sensor parkir belakang. Di sini. Ya. Dan untuk tipe R ada tambahan kamera mundur. Ini ada kamera mundurnya. Mantap sekali. Lengkap ya. Jadi untuk tipe R sudah ada kamera mundurnya di sini teman-teman. Ini dia kamera mundurnya. Sedangkan di tipe X belum ada kamera mundur. Atau kamera belakang. Ini emblem R ya. Tipe R nya. Kalau tipe X di sini emblemnya tipe X. Perbedaan selanjutnya ada di bagian kolong. Untuk di tipe R. R standar. Sudah ada cover ban cadangan. Ya. Yang seperti ini. Jadi ban cadangan tetap bersih dan aman ya. Sementara di varian tipe X standar. Belum ada cover ban cadangannya. Jadi ban cadangan kelihatan dari luar. Kecuali di tipe yang ADS. Yang X ADS sudah ada cover yang seperti ini juga. Baik tipe R dan tipe X pembukaan bagasinya. Tombolnya sudah elektrik ya. Tapi pembukaannya manual. Tapi sudah elektrik tombolnya yang ini. Ini dia tipe R. Bagasi di varian tipe R sudah ada kargonet. Ya untuk karpetnya juga sudah blue drool di sini ya. Ini kanan dibalik aja. Karpetnya. Karpetnya dibalik di sini ya. Ya ini dia. Oke bagian samping sudah ada lampu bagasinya. Oke ya. Jadi bagasinya sama antara tipe R dan tipe X. Untuk jok baris ketiga ada headrestnya juga di sini. Ini ya handrestnya bisa diatur sama untuk baris tipe X ya. Tipe X juga sama. Tipe X. Pelipatannya 50 per 50. Sisi kanan dan sisi kiri 50. Yang ini pelipatannya ada di sini ya. Ya tarik tuas tali di sini. Ya ini pelipatannya. Dan perbedaannya di baris ketiga. Ini dia. Tipe R sudah ada power outlet 12V. Ini. Ini untuk charging. Ya charging untuk baris ketiga. Sudah ada power outlet 12V. Dan sudah ada speaker sampai baris ketiga. Ini tipe R. Kalau tipe X belum ada. Belum ada power outlet 12V ini. Belum ada speaker yang sampai baris ketiga. Ya. Jadi tipe X ini speaker ini hanya sampai baris kedua saja. Untuk hand grip sampai baris ketiga. Ini tipe R. Ya. Sebelah kiri. Dan sisi kanan. Mantap. Ini posisi jok baris ketiga. Dilipat semuanya. Dan cukup lega ya. Door trim untuk pintu baris pertama. Di sisi pengemudi. Ini bahannya hard touch. Perpadua dengan bahan bluedu-nya. Ini ada bahan bluedu yang lembut. Warna hitam. Full warna hitam semua. Untuk terios yang facelift. Baik tipe X dan tipe R. Sama-sama ya door trimnya. Bedanya dengan tipe X adalah. Ini. Handle pintunya warnanya senada dengan door trimnya. Yang buat tipe X. Ini tipe R. Warnanya krum. Ya. Dan fitur di sini ya. Untuk tombol power window-nya lengkap. Ada 4. Di sini untuk tipe R. Ya. Sudah ada auto. Di sisi pengemudi. Ya. Ada pengaturan. Tombol ya. Tombol buat spion elektriknya di sini. Dan lipat otomatis. Ya. Berbedanya kalau tipe X kan belum ada. Lipat otomatis retractable-nya ya. Lanjut. Di sisi door trimnya. Cup folder ada 2 buah. Dan speaker 1 di sini. Dan dibagiin bawah footstepnya. Di sini tipe R. Ada emblem terios. Dan pelindungnya di sini. Ini untuk pelindung di bagian di sini. Bagian bodi. Lanjut. Masuk. Ke dalam kabin. Untuk tipe R. Terios tipe R. Ini bahannya blue-drew. Di sini motifnya yang lebih lembut. Di bagian tengahnya. Berbeda di varian yang tipe X. Yang seperti ini. Tipe X itu. Gak terlalu lembut. Di bagian tengahnya. Ini bahannya lebih lembut. Modelnya semi-bucket. Di sini. Jadi menahan tubuh penumpang. Cup nyaman. Headrestnya. Bisa diatur ketinggianya. Di sini. Ya. Dan buat tipe R. Jognya sudah. Ada pengaturan ketinggian. Ini. Ya. Ketinggian. Seat-hike register. Sementara untuk tipe X. Belum ada pengaturan ketinggian jognya. Di sini. Belum ada. Lanjut. Di bagian sisi kanan dashboard. Di sini. Ada tombol di sini. Untuk tipe R. Sudah engine start-top. Ya. Untuk tipe R. Sudah engine start-top. Untuk tipe R. Sudah engine start-top button. Di sini. Sementara di varian tipe X. Masih menggunakan kunci. Anak kunci di sini. Tipe X. Dan tipe R. Di sini. Sudah ada. Untuk tombol. Di sini. Sensor parkir depan. Ya. Untuk tombol idle stop system. IDS. Dan traction controlnya ini. Vehicle stability controlnya. Tipe X. Juga sudah ada. Ya. Masuk ke dalam kabin. Untuk setirnya ya. Untuk setirnya di sini. Tipe X. Ya. Dan tipe R. Berbeda ya. Di tipe R ini. Bahan kulit. Dan motifnya ada. Silvernya di sini ya. Finishing warna silver. Di setir bezelnya. Ini. Dan ada tombol untuk. Audio. Pengaturan MID. Dan telepon. Sementara di tipe X. Seperti ini. Belum ada. Tombol untuk audionya. Dan di sini warnanya. Warna hitam ya. Warna senada dengan. Warna setirnya. Belum ada motif warna silvernya. Sama untuk setirnya. Sudah. Steel steering. Ada bisa diatur. Ketinggiannya. Telescopic nya belum. Tipe X juga sama. Sudah ada. Steel steering juga. Oke. Sudah electric power steering juga. Dan untuk motif. Tampilan dari meter clusternya. Meter clusternya seperti ini. Meter clusternya. Tipe R. Yang lebih cerah. Dan ada motif chrome nya juga. Di luar bagian spinometer dan takometernya ya. Dan tengahnya ada MID multi informasi display. Ini. Seperti ini ya. Tampilan dari tipe R nya. Sementara di tipe X nya. Meter clusternya yang seperti ini. Penambahan di tipe R. Sini ada sensor. Auto on headlamp ya. Ini untuk sensor lampu utamanya. Jadi. Menyala otomatis. Ketika melalui jalan yang gelap. Dan akan. Padam kembali. Mati kembali. Ketika melalui jalan yang terang. Di tipe X. Belum ada fitur ini. Dari dashboard. Modelnya. Seperti ini. Ini tipe R ya. Tipe R terlihat di bagian. Multimedia nya. Head unit nya disini sudah layar. Layar yang lebih besar disini. Ada remainder. Hari ini tanggal ganjil. Seperti ini. Ini tipe R ya. Tipe R. Oke. Fiturnya radio. USB. Telepon. Android Auto. Dan Apple CarPlay. Ini di tipe R. Berbeda di varian tipe X. Ya. Sudah layar. Tapi dia belum ada fitur. Android Auto. Dan Apple CarPlay. Gitu ya. Dan ketinggalan tadi. Untuk tipe R. Sudah ada kamera mundurnya. Ini dia. Tampilan dari kamera mundurnya. Ini kamera mundurnya. Sedangkan di tipe X. Belum ada kamera mundur. Lanjut di bagian. Sekitar disini ya. Sekitarnya disini ada motif. Warnanya hitam glossy. Ya. Tipe R. Dan finishing warna silvernya. Di sekelilingnya. Di sekeliling head unitnya. Bagian bawah. Bagian bawah head unitnya. Disini ada AC. ACnya sudah digital. Teman-teman ya. Untuk yang tipe X. Maaf tipe R ya. Tipe R sudah digital ini. Seperti ini. Ada pengaturan blower. Dan ini blowernya. Dan ini tempat temperatur ya. Suhu paling dinginnya. 18. Dan paling panas tidak dinginnya. 28. Ini. Oke. Ini untuk AC digitalnya. Di varian tipe R. Ya. Ada air ventilator disini. Tombol AC. Ya. Tombol auto disini. Dan tombol off. Mematikan. Sementara di varian tipe X. AC sudah digital. Tapi motifnya yang seperti ini. Pakai tombol-tombol. Bagian bawah sudah ada disini. USB. Ya. USB port. Ya. Ini. USB port. Yang bawahnya. Dan disini ada. Terlihat. Ya. Power outlet 12V. Ya. Ini power outlet 12V. Untuk tipe X seperti ini. Tipe R disini. Transmisi manual. Karena ini manual ya. Dan ada chrome nya disini. Ya. Ada finishing silver. Sementara di varian tipe X nya. Belum chrome disini ya. Untuk tuas. Tuas transmisi nya. Di bagian belakang hand ram nya. Mekanikal. Manual. Dan tempat penyimpanan. Itu. Dan ini dia. Yang paling penting. Ini dia. Yang paling penting. Dan paling baru. Di varian tipe R. R standar. R ADS. Dan R custom tipe tertinggi. Sudah ada wireless charging. Ya. Ini virtual wireless charging nya. Bisa dibuka. Nah ini dia. Ini wireless charging nya. Nyala ya ini ya. Ini untuk smartphone yang sudah support wireless charging. Ini mengecas. Tanpa kabel. Disini ya. Tempat penyimpanan. Disini console box nya. Oke. Dan ini console tengah nya. Console box nya. Bahannya kulit. Dan motif nya stitching warna jahitan merah. Ya. Berbeda di varian tipe X. Belum ada console tengah nya. Masih standar. Seperti ini. Kunci kontak nya yang seperti ini. Karena keyless entry ya. Ini ya. Ini untuk kunci sadangan. Dan kunci utamanya. Terus yang tipe R. Untuk jok penumpang depan. Yang ini. Sama bahan bludu. Dan yang lebih halus. Ya tipe R. Tipe X. Bagian tengah nya. Berbeda ya. Tidak terlalu halus. Dan ini untuk seat bed nya. Tiga titik. Dan fix. Tidak bisa diatur. Ya. Baik tipe R dan tipe X. Tipe R ini. Sudah soft touch. Ya. Untuk hand grip nya. Sebelah kiri. Dan di sebelah kanan nya. Belum ada hand grip nya. Sama seperti tipe X. Lalu untuk sun visor. Sun visor nya ada dua buah. Disini tipe R ya. Untuk sebelah penumpang depan. Sudah ada vanity mirror. Dan ada lampu nya ini. Ini dia. Ya. Ini dia. Ada lampu ya. Bisa nyala ya. Untuk tipe R. Ya. Di bagian pengemudi. Belum ada. Berbeda di varian tipe X. Tipe X ini. Belum ada vanity mirror. Dan lampu. Yang di sun visor nya yang tadi. Tidak ada. Di tipe X. Sepian tengah. Anti silau disini. Oke. Dan ada tempat penyimpanan kacamata. Ini ya. Ini yang buat varian tipe R. Ya. Kalau tipe X belum ada. Lampu kabin seperti ini. Nah ini lampu kabinnya. Tipe R. Modelnya seperti ini ya. Lampu kabin. Berbeda di varian tipe X. Yang seperti ini. Tipe X. Ini lah si dashboard nya. Ya. Oke. Cukup. Dan disini untuk dashboard nya ya. Dan di pilar A nya sudah ada tweeter ya. Buat varian tipe R sudah ada tweeter. Kalau tipe X belum ada tweeter nya. Di pilar A nya. Di bawah jog. Benumpang depan sudah ada apar. Alat pemadam api ringan. Baik tipe R dan tipe X sama. Disini. Untuk door trim. Pintu baris kedua. Ya. Ini tipe R. Varian tipe R. Sudah bahannya hard touch. Keras. Warna hitam semua. Dan penambahan ada blue drew nya disini. Motif blue drew yang lebih halus. Ya. Tombol power window 1 disini. Dan cap holder ada 2 buah. Bagian atas. Dan di bagian bawah. Speaker 1 disini. Dan handle pintu chrome. Berbeda di varian tipe X. Handle pintunya warnanya senada dengan door trim yang ini. Bagian bawah. Disini ada untuk pelindung bodi ya. Ya. Untuk kaki disini pelindungnya. Tipe X belum ada. Masuk ke dalam kabin. Baris kedua. Disini ya. Konfigurasinya 40 per 60. Sisi kiri 40. Sisi kanan 60. Sama tipe X juga. Ini seperti ini. Dan motifnya. Untuk headrest nya bisa diatur tinggianya. Sama tipe X juga. Disini. Untuk seatbelt nya ada 3 titik. Ada 3 buah maaf. Ada 3 buah. Dan yang. 3 titik ada 2 buah. Ya. Kanan dan kiri. Yang ini. Ya. Sebelah kanan dan kiri. Sementara di penumpang tengahnya. Ini. Seatbelt nya 2 titik. Yang ini ya. Seperti ini. Oke. Dan jok ini. Sudah one touch stumble. Jadi sekali lipat dari tuas ini. Bisa melipat secara sempurna. Yang seperti ini. Ya. One touch stumble. Jadi akses ke baris ketiga. Cukup mudah dan praktis. Ini baris ketiga. Ya. Kita masuk ke baris ketiga. Untuk tipe R ini. Tipe R sudah dilengkapi dengan disini. Di bagian kanan dan kirinya ada konsul tengahnya. Dan ada 1 buah power outlet 12 volt. Ini ya. 12 volt. Dan speakernya juga sudah ada. Ini tipe R. Kalau tipe X belum ada power outlet 12 volt. Dan belum ada speaker baris ketiga. Seatbelt nya 3 titik. Ada 2 buah. Ini ya. Kanan dan kiri. Masing-masing. Ini masing-masing. Kanan dan kiri. Dan hand gripnya ada 2 juga ya. Kanan dan kiri. Ini dia. Kanan dan kiri. Ini posisi legroom saya. Saya tinggi 175 cm. Tidak mentok ya. Ini posisi jok saya mengemudi juga. Dan di belakang jok pengemudi. Sudah ada seatback pocketnya. Sampai di jok penumpang depan. Sudah ada seatback pocketnya juga. Berbeda di varian yang tipe X. Belum ada ya. Tipe X nya. Lanjut. Di belakang konsul tengahnya. Sudah ada 1 buah. Cup holder disini. Dan 1 buah disini ada. Power outlet 12V. Ini. Ya. Berbeda di varian tipe X. Belum ada. Power outletnya ya. Belum ada. Tipe X. Cup holder ini juga belum ada. Disini. Hand grip disini. Soft opening. Sebelah kiri. Dan sisi kanan. AC double blower disini. Dan untuk kecepatannya. Tingkat kecepatannya ada 3 ya. 3 tingkat kecepatan. Speed fan nya disini. Tipe X juga sama. Sudah double blower juga. Sudah double blower juga. Ini untuk lampu kabinnya halogen. Sama tipe X juga. Ya. Dan atapnya ini sudah full warna hitam semua ya. Dari depan sampai baris ketiga. Tipe X juga sama. Tipe X. Yang ubahan ada di. Terios Facelift. Dasu New Terios. Tersedia juga paket program promo pembelian cash dan kredit. Pembelian kredit. Promo DP ringan. Mulai dari DP 10%. Atau angsuran mulai dari 4 juta rupiah. Baik pembelian cash dan kredit. Untuk pembelian cash. Dapat potongan harga khusus. Free asuransi. Dan disini sudah include dengan e-money uang belanja. Buat pembelian kredit. Buat pembelian kredit dapat tambahan diskon. Subsidi DP. Free biaya admin. Sehingga untuk DP nya lebih ringan. Dan lebih terjangkau. Buat teman-teman yang berprofesi sebagai karyawan swasta. Jurnalis. Tenaga medis. Pengacara. Dokter. PNS. Guru. Karyawan Asa Group. Dan karyawan BUMN. Dapat tambahan subsidi DP. Ya. Tambahan diskon. Dan program harga khusus. Promo untuk DASU Tangerang. DASU Jakarta. DASU Ciledug. DASU Depok. DASU Bogor. DASU Bekasi. Dan DASU Serang. Buat teman-teman yang mau tukar tambah. Ganti mobil lama ke mobil teros baru ini. Bisa kita ada program trade-in. Dengan harga terbaik untuk mobil lamanya. Buat teman-teman yang kredit sariah. Skema kredit sariah juga bisa. Kita bekerjasama dengan leasing finance sariah. Jadi teman-teman tetap aman. Menggunakan mesin yang sama. Baik dari tipe X dan tipe R. Dengan mesin berkode 2NRVE DOHC Dual VVTi. Berkapasitas 1500 cc. 4 silinder segaris. Dari mesin ini menghasilkan tenaga sebesar 104 PS per 6000 RPM. Dan torsi maksimumnya 13,9 per 4200 RPM. Dari tenaga ini disalurkan ke roda bagian belakang. Rear wheel drive melalui transmisi manual lima percepatan. Dan transmisi otomatis. Empat percepatan konvensional. Ini menjadi SUV medium. Yang menggunakan penggerak roda belakang. Untuk tipe R, kap mesin sudah dilapisi dengan peredam suara dan peredam panas. Tapi buat tipe X belum ada. Oke sekian pembahasan singkat dari perbedaan terios tipe R dengan terios tipe X. Semoga bermanfaat. Buat teman-teman yang mau tahu informasi lebih lengkapnya. Bisa tanya-tanya langsung di nomer yang ada di bawah deskripsi di bawah ini. Atau hubungi website kami di astradehatsuciledug.com Buat teman-teman yang menyukai video ini. Dukung channel kami dan channel like, subscribe, dan share. Agar selalu mendapatkan update informasi otomotif. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa video selanjutnya. Salam otomotif. Terima kasih sudah menonton.